Selain Yais, empat jenazah lainnya juga disemayamkan di rumah sakit Probolinggo. Sementara korban selamat Miarko mengalami patah kaki dan tangan. Isak tangis pihajik tak bisa dibendung lagi. Anak semata wayangnya Yais ikut dalam rombongan truk naas yang bertambarakan dengan kereta api Sri Tanjung minggu malam. Selain Yais, empat jenazah lainnya juga disemayamkan di rumah sakit Probolinggo. Sementara korban selamat Miarko mengalami patah kaki dan tangan. Saat tabrakan terjadi Miarko yang duduk di atas truk terpental. Kecelakan ini terjadi di kilometer 7 Desa Banjar saat di Kecamatan Sumber Asih Probolinggo, Jawa Timur minggu malam. Truk yang membawa Bambu melaju dari arah utara terserat kereta api Sri Tanjung melaju kencang dari arah barat. Truk sempat terserat sejauh 10 kilometer. Kelima orang yang tewas adalah supir truk Sutaman, Dul Samad, Liaman, Markasum, dan Yais. Diduga kecelakaan terjadi lantaran tak ada palang pintu kereta api. Ditambah lagi kondisi daerah sekitar PKP tersebut gelap, gulita. Para korban akan dimakamkan di tempat tinggal masing-masing hari Senin. Irsa Priongko, kontributor Probolinggo, Jawa Timur. Siapa bilang warga perumahan elit Pondok Indah Jakarta tak pernah kena masalah. Sejak tiga minggu terakhir ini, mereka resah adanya rencana pembangunan jalur busway koridor 8 jurusan Harmoni Pondok Indah. Pembangunan ini diremalkan akan memakan badan jalan Metro Pondok Indah yang selama ini menjadi jalan utama di perumahan elit tersebut. Selain itu, pembangunan jalur busway juga berpotensi menimbulkan polusi. Sementara pihak Pemprov DKI Jakarta belum memiliki amdal untuk proyek ini. Saya jelaskan bahwa warga minta agar jalur busway koridor 8 yang liwat jalan Metro Pondok Indah itu ditunda sebelum ada amdalnya. Ironisnya warga mengaku tak pernah mendapat sosialisasi langsung dari pemerintah. Selama ini mereka hanya menerima informasi dari media masa. Untuk menentang rencana pembangunan tersebut, warga telah melakukan serangkaian aksi. Seperti mengelar belahasan sepanduk yang berisi larangan menebang pohon di kawasan Pondok Indah. Warga pun sempat jengkel karena sebagian trotor di sepanjang jalan Metro Pondok Indah sudah digempur. Padahal belum ada kesepakatan antara warga dengan pihak Pemprov DKI tentang pembangunan jalur. Warga sebenarnya tak menolak pembangunan jalur busway koridor 8 asal pembangunannya hanya sampai Pondok Indah Mall. Kalaupun harus dipaksakan hingga lebak bulus, warga menginginkan jalur dialihkan lewat jalan Jeputat Raya. Jika dipaksakan melalui jalan Metro Pondok Indah, akan merusak penghijauan dan menambah kemacetan. Sementara pembangunan jalur busway diprediksi akan memakan waktu selama 3 tahun dan berakhir hingga 2012. Ini adalah jalan Metro Pondok Indah yang rencananya nanti akan dijadikan jalur busway. Jalan ini sendiri lebarnya sekitar 7 meter dan nantinya apabila diambil 2 meter untuk jalur busway hanya tersisa 5 meter saja untuk kendaraan umum. Padahal jalur ini adalah langganan macet. Jadi Anda bisa membayangkan bagaimana kemacetannya akan terjadi apabila busway dipaksakan untuk tetap berada di sini tanpa ada solusi yang lain.